Intro Satu orang hebat Dia adalah Saudara Rido Prakasa Pak Kanta, kami juga minta maaf kalau selama ini kami salah duga Ternyata Pak Kanta orangnya baik Dan nanti Pak Kanta dapat jatah juga Betul Pak, betul Saya bicara seperti itu kepada Juragan Bukan saya ingin minta jatah dari kalian Saya bicara seperti itu kepada Juragan karena saya tahu Juragan Kalau sampai Juragan tahu masalah ini Kalian itu semua akan dipecat dan mungkin kalian akan dipenjara Dibawa kerana hukum Mau kalian? Kalian seada anak istri yang harus diberi nafkah Terutama kamu Pak Ridwan Pak Ridwan itu sudah tua Sekarang begini Saya minta sekarang Sisihkan uang gaji kalian Untuk mengganti barang yang hilang selama tiga bulan kemarin Saya gak tahu kalian mengambilnya dari kapannya Mungkin setahun yang lalu, mungkin dua tahun yang lalu Tapi saya minta kalian sisihkan gaji kalian Untuk membayar kerugian kehilangan selama tiga bulan ini Pak Ini minta maafnya Kumis Bapak, alis Bapak, rambut Bapak itu semua sudah putih Bapak paham maksud saya kan? Iya Pak Kanta Saya pikir Pak Kanta itu mau satu geng sama kita Tapi ternyata enggak Jangan ngomong gitu ah Biar bagaimanapun Pak Kanta itu sudah baik sama kita Dia sudah mikirin Bagaimana kita nanti Dan dia juga sudah bilang Kalau saya sudah tua Bakalan susah kan cari kerja Itu Kita disuruh kumpul ke awelah sama Pak Bos Yuk Yuk Pak Kamu apain deh? Putri Bilang apa-apa kamu kenapa? Aku 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 tadi Mau beli permen Pak Tapi Rido bilang permennya nggak baik buat ibu hamil Aku nggak tahu kenapa aku pengen banget permennya Tapi karena dilarang sama Rido aku jadi nangis Terus Aku dikasih tisu buat lap air mataku Yang dibilang Rido itu bener Kamu perlu gizi yang bagus untuk bayi kamu Jadi hal yang nggak baik nggak perlu dimakan Iya Juragan tadi Saya juga bilang seperti itu sama nang putri Rido Rido Kamu ikut saya ke awelah kantor Saya mau kenalkan kamu ke seluruh karyawan di sini Ini kenapa sih kita kok dikumpulin di aula? Ya katanya sih mau ada perkenalan Mantunya Pak Bos Enaknya langsung jadi manajer Enak banget ya Jadi mantunya Pak Bos Ya nggak heran sih Soalnya kan mantunya Pak Bos Masa iya mantunya Pak Bos Mau jadi karyawan biasa? Masa iya juga tinggal dikatakan Dan sekolahnya juga tinggi Bang nggak akan ada kecutan lagi nggak Pak? Salma Enggak Jejen abah udah tau lagi ada kecutan apa? Kasih tau kita sekarang apa? Gid Shhh Silahkan Saya ucapkan terima kasih Untuk semua karyawan Yang telah meluangkan waktunya Untuk hadir ke aula ini Jadi Seperti kita ketahui bersama Bahwa perusahaan Tai Putri Sangat memerlukan orang-orang hebat Untuk menjalankan perusahaan ini Maka dari itu Kita juga perlu Orang-orang hebat Yang harus ada di belakang saya Untuk perusahaan Tai Putri ini Untuk itu Saya akan memperkenalkan Satu orang hebat Dia adalah Saudara Rido Prakasa Saudara Rido Prakasa ini Adalah lulusan terbaik Dari salah satu Universitas terkenal di Qatar Dia akan saya tempatkan Menjadi Manajer pelaksana Di perusahaan Tai Putri kita Lulusan luar negeri Gimana ini? Rido Silahkan untuk memberikan Sepatah dua mata ke Tadi Pak, ini materi yang udah saya siapkan Silahkan Terima kasih 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 Terima kasih